Ingin belajar bersama Buya Yahya kapanpun dan dimanapun? Dapatkan segera Flashdisk MP3 Buya Yahya. Perisikan berbagai materi kajian lengkap bersama Buya Yahya. Dengan Ibu siapa dan dari mana? Ausi dari Jakarta. Baik Ibu bisa bertanya langsung kepada Buya. Assalamualaikum Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan depan satu tahun meninggalannya suami saya. Suami saya itu meninggalnya di umur 35 tahun. Anak saya satu umur 4 tahun. Dan dia anak satu-satunya jadi cucunya cuma satu dari mertua saya. Kemudian yang ingin saya tanyakan. Mengapa sudah hampir satu tahun ini menjalani hari masih berat? Kemudian apakah ada amalan yang bisa membuat saya penang? Ikhlas? Insya Allah saya sudah ikhlas. Tapi masih berat untuk kangennya gitu. Itu sih. Ekonomi? Ekonomi Anda? Ekonomi tercukupi. Alhamdulillah. Tapi saya harus karat cuami saya anak satu-satunya dan cucunya juga satu-satunya. Jadi saya masih harus bulat-balik ke mertua gitu. Jadi itu mungkin juga saya harus berbakti juga gitu. Karena beliau sudah tidak ada siapa-siapa kecuali cucunya. Apa yang Anda rasakan persisnya? Kegelisahan Anda ditinggal suami atau hal lain? Semuanya. Ya, tidak ada. Anda baik. Anda tidak usah merasa bersedih. Itu sebetulnya makna kesetiaan yang harus Anda bangga dengan rasa itu. Itu bukan aib, bukan celah bagi Anda. Rindu itu kan menyiksa. Tapi itu kita mencari. Rindu kepada orang tua, rindu kepada anak. Itu rasa yang Allah berikan kepada Anda. Dan itu sebuah kebaikan. Itu positif. Anda tidak usah bersedih. Kegelisahan Anda dengan perginya suami itu adalah nilai positif bagi Anda. Menunjukkan ada cinta di hati Anda. Ada kesetiaan di hati Anda. Itu ada nilainya di hadapan Allah. Itu saja. Jadi, tidak ada si pangkas dong. Kenapa dipangkas? Itu kan kesetiaan. Tinggal Anda beraktifitas yang positif sebanyak-banyaknya. Dan diniatkan itu semuanya untuk suami tercinta. Sehingga Anda berbuat baik. Pahalanya juga ngalir kepada suami. Bersama berjalannya. Waktu nanti akan terbiasa. Bukan lupa. Terbiasa. Lupa jangan dong. Ini sebetulnya Anda terkesan dengan kebaikan-kebaikan suami. Menunjukkan suami Anda soleh. Ada istri yang meninggal dunia itu girang. Istri suami meninggal dunia girang. Langsung lupa. Tapi Anda ingat terus. Berarti suami Anda soleh. Dan Anda soleh. Sudah. Anda tidak usah khawatir tentang ini semuanya. Jalan hidup. Ekonomi sudah. Berarti Anda masalah-masalah. Masalah hati. Dan kalau kita punya rindu kepada saudara. Punya cinta. Itu nekmat. Tidak usah gelisah kita. Yang repot kalau kita punya benci. Yang repot kalau kita punya dengki. Yang repot kalau kita punya dendam kepada seseorang. Ibu soleh bahagia insyaAllah. Tidak usah khawatir. Biarkan begitu saja. Cukup. Dekatlah kepada Allah. Ketenangan dari Allah. Banyak zikir. Banyak bersolawat. Dan seterusnya. InsyaAllah. Cukup. Allah Alamu. Sahabat Al-Bajah TV. Setelah menyaksikan video ini. Jangan lupa bersolawat. Kepada. Baginda Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli alaih wa ala alihi wa sahbihi.